Setelah disuruh menunggu cukup lama, akhirnya warga Jakarta dapat juga menikmati bus city tour Jakarta. Bus wisata dengan bentuk bertingkat ini dihadirkan dinas pariwisata Pemprov DKI Jakarta untuk menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara agar berkunjung ke Jakarta. Bus yang baru berjumlah lima ramada ini berkapasitas 60 penumpang dan beroperasi mulai pukul 9 pagi hingga 7 malam setiap harinya dengan melewati rute pasar baru hingga bundaran hotel Indonesia. Dengan didampingi pemadu wisata, para wisatawan akan diberikan informasi tentang tempat-tempat bersejarah di Jakarta. Namun, jangan harap untuk dapat naik bus wisata ini di sembarang tempat karena bus ini hanya berhenti di halte-halte yang bertanda city tour. Selain berhenti di tempat tertentu, bus ini juga tidak menggunakan jalur Transjakarta tetapi berada di jalur lambat. Masyarakat pun tak perlu membayar alias gratis untuk dapat berkeliling Jakarta dengan bus wisata ini hingga 3 bulan mendatang. Tak hanya itu, bus ini juga dilengkapi dengan jaringan wifi, kamera CCTV, dan layar monitor bagi para penumpang. Terima kasih telah menonton!